Kali ini, mendapatkan gangguan cukup serius, langkah Persipura-Cayapura untuk mengamankan tiga angka di Stadion Patriot Bekasi. Dari aksi militan, The Army, oh, Boas Solosa, hati-hati, Boas Solosa harus menjaga emosinya. Menyapu tadi, Roni Sugeng, mendapatkan kartu kuning. Ya, agak jarang sebetulnya Boas Solosa, emosinya terpancing sehingga melakukan pelanggaran yang jelas dilihat oleh Wasid. Dari buah kartu kuning. Oh, sangat risikan apa yang dilakukan oleh Boas tadi. Cukup kesal dengar, Rios Sugeng yang mampu mencuri bola dari penguasaannya tadi. Ian Luis Cabez, menekan dari area sentral, Ruben Karel Sanagi. Oh, didalam bergantai oleh Boas Solosa. Clearance oleh Abdul Lestaluhu. Kelombang berikutnya, recycle tekanan dari Tidus Pai. Sepakan kencang dari Tidus Pai. Sudah mampu ditanduk oleh Osvaldo. Ruben Karel Sanagi. Ada ruang terbebas kali ini, Luis Cabez. Mencoba memberikan tekanan terhadap ganjar muti. Aksi dari Ian Luis Cabez. Melirik galang, Luis Cabez! Kencang, deras, namun off target. Sebuah sepakan yang dilepaskan oleh Luis Cabez. Ya, 15 menit terakhir dan masih jual-beli serangan kedua tim. Kali ini peluang dari Ian Luis Cabez. Dengan kaki kanan, cut inside dan di tengah jepitan dua orang pemain masih bisa melepaskan tendangannya. Ian Luis Cabez. Bukan dengan kaki terkuatnya sebetulnya karena dia pemain kidal sama seperti Boas. Namun lagi-lagi, dengan kemampuan dua kaki yang tidak kalah buruknya, Luis Cabez menunjukkan kebolehannya tadi, tipa kali ini. Menuju di bawah 12 menit akhir, di waktu normal babak kedua tentunya. Kita akan melihat tekanan bergelombang yang akan digalakan oleh Persipura Jayapura dalam ambisi meraih tiga angka. Agil masuk menghentikan Wawan Febrianto. Agil Munawar, satu lagi pemain bertahan yang diturunkan. Biasa beroperasi di sektor wingback. Angkat topi dan respek tentunya kepada Rudy Eka Priambada, pelatih yang memang sangat detail untuk menyiapkan para pemainnya. Mereka sangat siap untuk menghadapi Persipura dalam laga kali ini. Ya, dan bukan pemain-pemain ini ya. Bukan pemain-pemain mainstream ini ya. Bukan pemain-pemain mainstreamnya ya. Terang dibagukan ada Masjid, masih ada Erwin Ransdani, masih ada Erwin Ransdani, serta Guntur Triaji yang lebih sering bermain ketika lebih sering memainkan oleh tim tim PSDN. Tidak mampu mengarahkan upaya tempatannya, memiliki target gawang Yo Jai Hoon. Pemain kedua tangan tim PSDN ini yang dicetak gol setelah Helio Martin, 10 gol dicetak. Masih harus fokus, masih harus konsentrasi lini pertahanan dari PSDN ini. Karena kapanpun bawah Solosa bisa meledak dan mencetak gol penentu, seperti yang biasa dia lakukan dari musim ke musim bagi Persipura Jayapura. Ya, mencetak gol setelah seperti ini, mencetak gol setelah menghadapi Persija, bias mencetak hat-trick ya. 10 gol dicetak lagi. Cuma menarik, suci Skabes digantikan oleh anak muda, Jan Peter Ransdani. Kontrol dada apik dari Bruno Helio Martins. Harus berhati-hati tipa untuk tidak melanggar. Helio Martins, dia zona terlarang di kontak penalti. Bawa Solosa. Liasun Alom. Triska Wamsior. Faldo Hai kali ini. Melakukan akselerasi pengerakan menuju area pertahanan dari PSDN. Menunggu support regannya ada datang memandu Ruben Karno Sanadi. Diasun Alom. Hati-hati Persipura. Dua melawan empat tadi keadaan di area pertahanan. Helio Martins. Marahabi melebar kali ini. Ahmad Lofian Dhani. Ubat berbahaya terlepas. Oh, Sansan. Lagi-lagi. Tidak mampu mengarahkan handiknya ke arah gawang dari Yu Jaihun. Kredit kepada Ahmad Lofian Dhani yang melirik pergerakan dari Sansan. Sangat disayangkan pemain berganti ini belum bisa merobek gawang dari Persipura-Jayapura. Ya, sudah sangat terbebas. Posisi dari Sansan Fauzi. Kelihatan dia kehilangan ketajaman setelah beberapa kali dimainkan sebagai pemain pengganti. Sansan Fauzi. Sangat bebas tanpa ada kawalan dan rumpan yang sangat matang dari Ahmad Lofian Dhani. Tidak bisa dijadikan gol oleh Sansan. Serangan kali ini dari sektor kiri Ruben Sanadi. Lebih dekat kepada Abdul Lestaluhu. Mendapatkan pressure dari Friska Wamsiwar. Di bawah 10 menit di waktu normal. Masihkah ada peluang bagi Persipura untuk mencetak gol? Bisa kuanggai tadi dihadang oleh Franklin Anzite. Boleh diamankan oleh kliren sepanjang Abdul Lestaluhu. Bukan pelanggaran. Mauricio Leal dan Bruno Elio Martins. Hadangan lagi-lagi sangat api diberikan oleh Ricky Salampesi. Oh, pelanggaran Friska Wamsiwar terhadap Roni Sugeng. Kalau masih ingin bertarung di papan atas dalam perbutaan jeluar juara, memang Persipura harus menang ya di pertandingan sore hari ini. Sehingga setelah skor imbang, mereka benar-benar all out menyerang. Bahkan terkadang, lini back tengah ataupun lini pertahanan mereka kalah jumlah pemain dengan PS TNI. Kembali keluar bagi PS TNI. Oh, tidak mampu. Dikapai bola tadi. Friska Wamsiwar. Terus bersemangat Persipura Jayapura. Hasil imbang tidak akan membantu mereka untuk bisa bersaing di papan atas. Faldo Hai kali ini. Sliding challenge terukur. Dari Ganjar Multi. Mendapatkan bantuan lagi-lagi yang sangat ideal. Dari Andi Setionukroho. Nelson Alom. Tanggungupannya kali ini. Terbaca tadi. Sansan. Adakah satu lagi kejutan yang disiapkan oleh PS TNI? Ahmad Lofian Dhani. Dihadah oleh Leal. Oh, luar biasa semua finishing dengan skill tingkat tinggi. Untuk merobek jalan Persipura Asi dari mana hati Les Tussain. Membuat comeback sempurna. Bagi PS TNI, semua finishing fenomenal. Dari mana hati Les Tussain yang nampaknya bisa mengubur ambisi Persipura. Untuk meraih titul juara di musim ini. Siapa menyangka PS TNI akan mengganggu pesta. Yang disiapkan oleh Persipura sore ini dalam langkah tajang mereka. Semua finishing dengan kualitas luar biasa. Erwin. Bola liar yang diselesaikan dengan tendangan kaki luar ya. Oleh mana hati Les Tussain. Dalam sebuah aksi first time. Oleh kapten dari PS TNI. Kita lihat dalam tayang luar. Memang kalah jumlah pemain ya di beberapa kesempatan ini. Bola yang liar setelah mencoba di clearance oleh Leal. Tapi jatuh di depan dari mana hati Les Tussain. Ya dengan kaki luar. Tendangan efek kaki luar dan menembus gawang dari Yo Jai Hun. Mari kita nikmati finishing skill yang sangat fantastis dan brilian. Dari mana hati Les Tussain. Yang membuat terpungkam Persipura Mania dan Persipura Joyapura. Dalam ancaman serius untuk tidak bisa lagi bersaing. Di papan atas untuk meraih titel juara di musim ini. Mendapatkan sambutan fantastis juga. Dari bench dan juga pelatih kepala Rudy Eka Priambada. Di mana karakter timnya sangat luar biasa. Dengan drill yang sudah disiapkan oleh sang pelatih. PS TNI sangat siap menghadapi Persipura. Dan puncaknya adalah goal yang membalikkan keadaan. Goal yang sangat apik. Dari mana hati membuat PS Lenggo 2-1. Atas kandidat juara Persipura Joyapura. Yang kali ini di bawah 5 menit lagi. Dalam pressure luar biasa. Yan Peter Nasadid. Mampukah pemiriman tumpang berbahaya. Tidak melewati first defender. Mana hati Les Tussain lagi-lagi. Ya konsekuensi dari para pemain Persipura. Yang dituntut harus menang. Ketika mereka sudah kebobolan. Dengan skor satu sama. Menimbulkan celah ya di lini belakang. Dalam beberapa kesempatan memang. Jumlah pemain bertahan. Menjadi kalah dari pemain-pemain. Yang menyerang dari kubu PS TNI. Goal dari yang bantu Fian Dhani. Tadi yang memang. Mengganggu stabilitas di lini belakang dari Persipura. Kita sempat berpikir. Ketika goal dari Valdo Hai tadi. Akan menghancurkan mental para pemain PS TNI. Yang sudah tampil apik. Di sepanjang pertandingan. Namun tentunya ujian karakter. Mereka lalui dengan sangat baik. Karena mereka mampu bangkit. Mereka mampu tampil. Dengan gaya permainan. Seperti biasa mereka galakan. Sejak bapak pertama. Belum juga mengenal kata menyerah. Dan puncaknya adalah dua goal. Yang tercetak. Dari Ahmad Nofian Dhani. Dan juga Mana Hatil Stusain. Menghancurkan. Dan bahkan mungkin. Mengubur mimpi Persipura. Untuk bisa meraih titul juara. Gojek Trevalokal Liga 1. San San. Sebenarnya dari pertemuan di. Putaran pertama. Para pemain Persipura. Juga sudah bilang ya. Bahwa PS TNI tidak mudah. Untuk digalakan. Skor 2-1. Dan sekarang. Mereka sedang tertinggal ya. Para pemain Persipura. Dengan skor yang identik. Dengan pertemuan pertama. Iya. Bahkan ketika. Latihan uji lapangan pun. Bando Resilfa mengalahkan. Strategi untuk. Memainkan counter. Tidak possession football. Dan ini juga. Mungkin respect. Dari Persipura. Terhadap PS TNI. Yang memang terbukti. Di lapangan sore ini. Tampil. Sangat-sangat mengejutkan. Bahkan pergantian pemain. Dari pelatih Rudy Eka. Ketika tertinggal pun. Sangat positif. Maksudkan pemain-pemain menyerang. Menambah masalah. Menambah problematika. Bagi pertahanan. Dari Persipura. Yang tidak mudah lagi ya. Dimana ada Salam Pesi. Leal disana. Iya. Ada Sansan Fauci. Yang meskipun belum bisa mencetak gol. Tapi pergerakannya. Betul. Mengecang. Konsentrasi dari para pemain Persipura. Di lini belakang. Jika menang di pertandingan. Sore hari ini. PSTNI bisa memetik tiga kemenangan. Berturut-turut ya. Iya. Sebelumnya menghadapi Sriwijaya FC. Menang dengan skor 2-1. Lalu menang di kandang Gersik United. Dengan skor 3-0. Kalau menghadapi Gersik United. Mungkin. Mereka berada di atas angin ya. Para pemain PSTNI. Karena Gersik United. Mungkin sudah. Berada dalam posisi degradasi. Sering sekali. Mengalami kekalahan. Bahkan tabir di kandang. Tapi untuk menang menghadapi Sriwijaya FC. Dan Persipura. Memang butuh effort yang luar biasa. Dari para pemain PSTNI. Cukup bekerja keras. Visio dari PSTNI. Untuk bisa mengambilkan kebugaran. Dari mana hati. Sang pahlawan. Untuk sementara ini. Bagi PSTNI. The Army. Secara mengejutkan. Nampaknya mampu membungkan Persipura Mania. Juga yang sempat berpesta. Ketika melihat goal dari Valdo Hai. Namun. Namun. Positivitas. Langkah mereka terganggu. Dengan apiknya penampilan PSTNI. Dan lagi-lagi. Saya sangat-sangat respek. Dengan penampilan anak muda. Novian Dhani. Ganjar Mukti. Dan juga Andi Setio Nugroho. Tiga penampil yang sangat dominan. Bagi PSTNI. Terutama di lini belakangnya. Andi Setio serta Ganjar Mukti. Tampil cukup solid. Untuk pengawal pertahanan dari PSTNI. Dan kalau melihat dari gelagatnya. Andi Setio bisa menjadi benar-benar tumpuan masa depan. Dari keselepasan nasional Indonesia juga. Di sektor pertahanan. Karena dari segi bentuk tubuhnya. Dari segi kemampuannya untuk membaca. Tekanan lawan. Daya blocking-nya yang sangat fenomenal. Ini menjadi atribut yang luar biasa. Bagi pemerintah namun kali ini. Kesulitan luar biasa bagi Andi Setio. Setelah lawan satu dengan Boa Solosa. Masuki area kotak penalti. Boa Solosa. Lagi. Sentuhan yang sangat penting tadi dilakukan. Untuk mengganggu laju Boa Solosa. Sepak pojok. Bagi Persipura Janjapura. Drama belum berakhir. Di Stadion Patron. Kematikan aksi dari Mutiara Hitam. Yang juga belum menyerah. Begitu saja untuk bersaing. Meraih titel juara. Ada Maruzio Leal di sana. Lumpan dari Boa Solosa. Sangat apik. Tinjuan dari Teguh Amiruddin. Ronnie Beroparai. Friska Wom Siwon. Ronnie Beroparai. Tendangan yang tidak terlalu keras ya. On target tapi kelihatan agak ragu-ragu tadi. Ronnie Beroparai. Apakah menempahkan tendangan lurus keras ataupun tendangan placing. Beg sayap iri dari Persipura yang masuk di babak kedua. Terus dari Franklin Anzite. Bruno Elio Martins cerdik tadi mencari pelanggaran. Mengharapkan kontak dengan tipah. Memasuki di menit akhir waktu normal babak kedua. Akankah raih hasil imbang. Namun tentunya. Belum menyerah juga. Yang tercanggir posisinya yang sangat cair. Gerakan floatingnya begitu mempesona. Mengganggu. Mencari ruang pergerakan. Bantuan dari Friska Wom Siwon. Dan oh. Adangan di tiang dekat. Dilakukan tadi. Luar biasa. Sergapan dari Teguh Amiruddin. Menggagalkan peluang tekanan. Dari Boa Selosa dan kawan-kawan. Tepat kali ini Teguh Amiruddin. Tidak mengulangi kesalahan. Masih ada sekitar 2 menit lagi. Di masa Ijuritai. Ambisi PSNI untuk menembus puluh besar. Semakin menjadi kenyataan. Dekalinya peluang bagi Boa Selosa. Apabila mereka mampu mempertahankan keunggulan. Tiga angka akan membuat mereka menggeser posisi Persib Bandung. Di perikat ke-11. Dan menempel ketat. Mitra Kutai Kata Negara. Dengan raihan 42 poin. Dan Mitra Kukar. Dengan raihan 44 poin. Di perikat ke-10. Sedangkan bagi Persibura. Hilang. Tiga angka. Maka sangat-sangat sulit bagi mereka. Untuk berbicara banyak. Dalam persaingan. Dan menerang titol. Iya. Dan cukup cerdik ya. Kita lihat. Baru saja Elio Martins mengelakai bola. Sehingga dilanggar oleh. Iya. Ian Peter. Di putaran pertama. Selain putaran kedua. Sebenarnya para pemain PSNI. Cukup sulit ya. Untuk lepas dari jeratan papan bawah. Betul. Di beberapa pertandingan terakhir. Kalau mereka menang. Di pertandingan sore hari ini. Tiga pertandingan. Dimenangi oleh. PSD ini secara berturut-turut. Dan ini. Sangat signifikan di kelas men. Karena. Lawan-lawannya. Seperti Persib. Borneo FC. Tidak mencetak hasil yang bagus. Betul. Bupan panjang. Bawas yang dituju. Lagi dapat. Digagalkan. Berapa kepertahanan dari The Army. Mauricio Leal. Hanya hitungan detik saja tersisa. Di Stadion Patriot. Ruben Sanadi. Oh. Terjatuh. Nasadiq. Nelson Alom. Terjatuh. Friska Wom Siwar. Lemparan ke dalam. Belum terakhir peluang persepura. Untuk menekan pertahanan. Di detik-detik akhir kali ini. Bapak kedua. Lemparan ke dalam. Tinus Pai. Dua pemain persepura. Ada di kontak penalti. Dapat dihadang. Kiriman upah dari Tinus Pai. Dan demikian. Bapak kedua. Bapak kedua. Bapak kedua. Mampu membalikkan keadaan setelah sembah Tertinggal dari gol Valdo Hai, dua gol balasan Dicetak oleh Nofyan, Dani Dan juga gol Dari mana hati Lestusen membuat kejutan terdapat Dan dampaknya akan berakhir Perjuangan dari Persipun Tanya pura untuk bisa bersaing Meraih titik juara Di Gojek Traveloka Liga 1 musim ini Drama tersajid Dengan sempat bola menyerang Yang diberikan oleh dua tim Dengan berakhir kemenangan Bagi skuad PS TNI atas Persipun Kami akan kembali untuk Anda Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!